Penemuan jenazah kru helikopter P-1103 berawal dari laporan nelayan lihat kursi penumpang Kabaharkam Polri Komjen Arief Solistianto mengungkapkan bahwa penemuan jenazah kru helikopter P-1103 berawal dari laporan nelayan yang menemukan kursi penumpang Arief Solistianto menjelaskan bahwa nelayan bernama Sobri Wasolat itu menemukan kursi penumpang helikopter di Manggar Belitung di timur atau dekat pantai Burong Mandi pada Minggu 27 November 2022 malam Pada hari Minggu kemarin jam 20.30 seorang nelayan bernama Sobri Wasolat melaporkan telah menemukan sandaran kursi penumpang helikopter P-1103 di perairan Manggar Belitung di timur di dekat pantai Kata Arief saat dikonfirmasi tribunews.com Senin 28 November 2022 Lalu kata Arief Solistianto tim pun melakukan pencarian di perairan Manggar Menurutnya kerja keras tim pun membuahkan hasil Seusai menemukan seorang jenazah yang merupakan kru helikopter P-1103 pada Senin 28 November 2022 pagi Pada jam 7.58 dilaporkan tim telah menemukan satu jenazah yang diduga kru pesawat Bolko-1103 Identitas masih akan diperiksa karena sementara masih proses evakuasi Ungkapnya Arief Solistianto menduga bahwa helikopter P-1103 terjatuh karena mengalami cuaca yang buruk saat melintas di perairan Manggar Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan operasi pencarian yang dipimpin langsung oleh dirinya Dengan temuan itu dapat disimpulkan pesawat heli P-1103 jatuh karena cuaca di perairan Manggar Saat ini tim SAR, Pol Ayrut, Basarnas, TNI Angkatan Udara, dan Polda Bubble telah melakukan operasi pencarian Pungkasnya Diberitakan sebelumnya, Polri membenarkan sesosok jenazah yang ditemukan di sekitar pantai Burong Mandi Adalah kru helikopter milik Polri P-1103 yang sempat hilang kontak pada Minggu 27 November 2022 lalu Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan bahwa jenazah tersebut telah berhasil diidentifikasi oleh tim kedokteran Adapun jenazah itu adalah Bribda Hoyrul Anam Ya, namanya Bribda Hoyrul Anam Kata Ramadan saat dikonfirmasi Senin 28 November 2022 Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap ketiga kru helikopter lainnya Namun pencarian kini dipusatkan di sekitar lokasi penemuan jenazah Bribda Hoyrul Anam Adapun jenazah itu ditemukan di sekitar pantai Burong Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur Sebagai informasi, helikopter milik Polri tipe NBO-105 dengan nomor registrasi P-1103 Dilaporkan hilang kontak di perairan Bangka Belitung pada Minggu 27 November 2022 siang Helikopter itu terbang dalam rangka melaksanakan kegiatan ferry flight Dari Polda, Kalimantan Tengah menuju Mako Ditpol Udara Korpol Airut Barhakampolri Adapun empat kru dalam helikopter tersebut, mereka adalah pilot, CO pilot, dan dua orang mekanik Berikut identitas dari empat kru tersebut Yang pertama ada Kep pilot AKP Arief Rahman Saleh Yang kedua ada CO pilot Bribtu Lasminto Mekanik pertama ada Aibda Jokoem Dan mekanik kedua ada Bribda Anam Dan mekanik kedua ada Aibda Jokoem Dan mekanik kedua ada Aibda Jokoem